Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Sketsa Benggawan Kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Mei membuat warga di 16 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Tuban mengalami krisis air bersih Untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan BPBD Kabupaten Tuban terus melakukan dropping air bersih Kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Mei membuat warga di 16 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Tuban mengalami krisis air bersih Warga kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumber air juga mengering Untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tuban terus melakukan dropping air bersih Salah satunya seperti yang dilakukan di desa Mandir, kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban pada Rambu Siang Puluhan warga mengantri untuk mendapatkan air bersih yang dikirim oleh petugas BPBD Tuban Air bersih yang mereka dapatkan akan dipergunakan untuk keperluan memasak, mandi, mencuci hingga memberikan minum ternak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban, Sudar Maji menjelaskan pada awal musim kemarau hanya 3 desa yang terdampak kekeringan Namun pada puncak musim kemarau bulan ini permintaan dropping air bersih terus bertambah Bahkan data dari BPBD Tuban tercatat ada sebanyak 16 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Tuban yang terdampak kekeringan Hampir setiap hari BPBD setempat menerjunkan 9 unit mobil tanki untuk melakukan dropping air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan Yang jelas sebetulnya perlu kita sampaikan bahwa wilayah Tuban ini memang yang sebelah selatan ini kan pegunungan kapur Dan CAT-nya memang rendah, cekungan air tanahnya rendah Namun demikian karena memang sekali lagi seperti, karena pada inggerabakan itu sudah banyak yang punya HIPAM Sudah ada BDAM, tapi kok masih Pak Dar masih dropping? Ya itu yang saya sampaikan tadi, karena CAT-nya kita memang rendah disana Air itu begitu masuk musim kemarau, punyanya BDAM langsung turun Turun dia, sumbernya turun Kemudian punyanya desa juga seketikutan turun Jadi karena sistem layanan mereka terganggu, kita datang untuk membackup 16 desa yang mengalami kekeringan tersebut tersebar di 8 kecamatan Di antaranya kecamatan Gerabagan, Parengan, Montong, Senori, Jatirogo, Kenduruan, Semading, dan Tambak Boyo Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban